Halo teman-teman, dengan Yisrael disini Dan di video ini aku mau review satu barang yang baru Yang aku baru pake di satu video kemarin Video yang cover bentuk cinta dari eklat Videonya di pojek kanan atas tuh Di video itu, itu aku pertama kalinya cover nyanyi Jadi minta tolong ya untuk tidak membuji Karena aku sebenarnya gak bisa Itu aku pake auto-tone Itu pake pager supaya gak balas Dan di itu aku pake mic ini Aku pake mic ini Ini adalah mic BM800 keluaran dari toughware Dan di video ini kita akan mengulas microphone ini Sebagus apakah microphone ini dan apakah mic ini recommended Oke, jadi langsung aja ini adalah review dan sound test Mikrofon toughware BM800 dari Soto Jadi mic ini adalah mic yang sangat terjangkau Terkhusus buat para youtuber baru yang suka cover Atau yang main small Dengan harga yang dibanderol sekitar 200 ribu untuk pembelian paket mic Dan dengan harga dibawah 500 ribu untuk dapat satu paket full dengan stand dan pop filter Mic ini murahnya bukan main Apalagi mic ini tidak hanya mengedepankan harga yang murah saja Tetapi juga build quality yang baik Bagian atas mic ini terbuat dari besi Dan bagian pegangnya terbuat dari zinc alloy Bukan plastik Jadi buat dipegang mantep banget di tangan Untuk beratnya ini cukup berat loh Awalnya aku kira karena ini kurah ya Jadinya enteng Ya ternyata agak berat juga Untuk mic ukuran segini Dimensi mic ini adalah 15,15 cm panjangnya Dan 4 cm diameternya Kalau bingung ukurannya ya kira-kira segini Mic ini bisa merespon gelombang suara Dari 20Hz hingga 16kHz Dan itu lumayan banget untuk harga segini doang Di bagian bawah mic ini ada konektor XLR Seperti mic pada umumnya Oh iya Mic ini hanya bisa menerima suara dari dua arah saja ya teman-teman Dari depan itu persis logo toughware Dan bagian sebaliknya Di samping-samping tidak bisa Lalu apa aja yang didapat waktu kita beli satu paket Kalau kalian beli satu paket mic ini Kalian juga akan dapat windshield, shockproof mount, dan kabel XLR atau 3.5 mm jack yang punya panjang sekitar 250 cm Ini nanti untuk per item kalian bakal dapat plastik buat pelindung ya Ini plastik-plastik udah aku buang semuanya sebelum video ini Sekarang kita bahas satu-satu Ini adalah windshield Ya sesuai namanya Wind itu angin, shield itu pelindung Windshield ini gunanya adalah untuk mengurangi noise karena angin Ya karena ini mic condenser ya Jadi dia sensitif sama angin Dan windshield ini bisa mengurangi noise karena angin Untuk perbedaan suara antara pake dan gak pake windshield Nanti aku peragain Yang kedua ini ada shockproof mount Sesuai namanya shock itu guncangan Proof itu tahan Mount itu pegangan Jadi shockproof mount ini adalah holder Yang bisa mengurangi getaran atau goyangan pada mic Buat yang aku dapat ini pakeknya karet ya Tetapi ada beberapa shockproof mount juga Yang dia ada pegangannya untuk masukin mic gitu Jadi kalau ditarik Nanti bagian ininya kebuka Cuman kalau karena yang punya aku ini pake karet ya Jadi micnya tinggal didorong sampai masuk di bagian lubang ini Yang terakhir kabel akseler Ya aku yakin kalian udah gak asing sama port yang satu ini Kabel ini juga punya ujung jack 3,5mm jack Jadi bisa langsung dimasukin ke port mic di pc atau laptop Tetapi gak bisa langsung ditancapin ke hp Yang punya port audio jack 3,5mm Di hp itu port speaker Bukan mic Jadi kalau mau ditancapin ke hp Kalian butuh yang namanya audio splitter Bentuknya kayak gini Kalau kalian beli yang full set Biasanya udah ada yang termasuk audio splitter Cuman kalau belinya paket micnya aja Belum tentu dapet Cuman splitter kayak gini murah kok Banyak banget yang jual Audio splitter juga ada bentuk lain yang mungkin lebih familiar Yaitu kayak gini Oke jadi itu buat penjelasannya tentang mic ini Dan langsung aja kita ke bagian yang ditunggu-tunggu Dan itulah sebabnya kalian klik video ini Mari sekarang kita tes suaranya Oke teman-teman ini aku rekaman pakai kameraku ya Jadi suara yang kalian denger ini sekarang adalah Suara asli dari kameraku Bukan kamera hp ya Ini memang aku pakai kamera Kameranya apa Bisa ditanya lah ya Oke Jadi ini adalah suara dari kameraku langsung Sekarang kita coba dengerin ke mic bm800 ini Nah sekarang yang kalian dengerin ini adalah suara dari mic bm800 Begitu teman-teman Ini adalah kualitas suara dari bm800 Tanpa wind shield Sekarang ini ada wind shieldnya ya Jadi kita langsung coba perakein aja Gimana sih bedanya kalau pakai wind shield Ini aku pasang dulu wind shieldnya Oke udah kepasang Jadi ini adalah suara dari mic bm800 Menggunakan wind shield Cek 123 cek 123 Cek 123 cek 123 cek 123 Cek 123 ini adalah suara Kualitas suara dari microphone bm800 Menggunakan wind shield Sebenarnya suaranya gak kedengaran terlalu jelas ya Bedanya tadi antara pakai dan gak pakai wind shield Cuman sebenarnya yang jelas bedanya adalah Ketika kena angin tadi waktu aku tiup Terutama huruf S B D G Dan juga H Itu kan keluar angin semua Nah teman-teman Coba kita tes lagi Suaranya pake wind shield Sama gak pake wind shield Untuk 5 huruf tadi S B D G H Nah teman-teman itu dia review singkat untuk mic condenser ini Aku gak akan kasih penilaian Pasti ya Antara mic ini Pokoknya aku udah kasih data ke kalian Aku udah review dan silahkan teman-teman sendiri yang menilai apakah bagus atau enggak Mic ini untuk kisaran harga segini Atau kalian justru merasa lebih worth it Untuk nambahin budget dikit Dan kalian beli mic yang lebih bagus dari ini Itu terserah kalian Tapi kalau kalian yang budget Yang punya budgetnya terbatas Dan Tertarik Ya gak apa-apa beli aja Karena ini mic juga lumayan Kalau kamu beli mic ini Banyak banget yang jualan online Platformnya banyak banget Di Tokpat ada Bokalapak ada Beli-beli ada Semua platform ada Jadi ini mic sangat banyak yang jual Jadi aman Oke Begitu dulu untuk video kali ini Jadi apakah Untuk di video seterusnya Aku perlu pakai mic ini Atau pakai mic di kamera aja Udah cukup Atau bagus pakai mic ini aja Coba kalian komen di bawah Oke Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa berklik like Jangan lupa juga berklik subscribe Supaya channel ini juga bisa berkembang Dan berguna baga banyak orang Jangan lupa juga berklik loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan notifikasi Waktu aku upload video berikutnya Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya